Kemendik Putri Stek menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA memasuki tahun ajaran baru 2024-2025 kali ini. Penghapusan ini bertujuan agar para siswa bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan rencana studi lanjut atau karirnya. Kebijakan ini dilakukan seiring dengan penerapan kurikulum merdeka. Di SMA Negeri Lima Bandung, penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa sudah ditiadakan sejak diterapkannya kurikulum merdeka dua tahun yang lalu. Para siswa sudah dapat memilih mata pelajaran berdasarkan minat dan bakatnya sejak tahun 2022 lalu. Namun pilihan itu dilakukan berdasarkan beberapa tahapan. Pertama, sosialisasi pada orang tua dan siswa. Kedua, sekolah melakukan tiga kali survei pada siswa untuk menentukan minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian sekolah mengelompokannya berdasarkan mata pelajaran atau menu. Pada tahun ajaran 2024-2025 kali ini, ada enam menu untuk anak-anak kelas 11. Menu yang paling banyak diminati diikuti oleh 44 siswa dari total 360 siswa. Yang paling banyak kalau dari data kami ini, nah ini ada menu lima. Menu lima itu ada biologi, sejarah tingkat lanjut, kimia, dan informatika. Jadi ini ke dokteran bisa, lalu ke yang informatika itu juga bisa. Jadi sebetulnya sekarang itu lebih luas, Pak. Kalau sekarang gitu ya, dengan pemilihan menu seperti ini. Masih bisa kemana-mana. Sementara itu, di SMA Citra Cemara, penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa sudah berlaku sejak tahun lalu. Di sekolah yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat ini, hasil penelusuran minat dan bakat siswa pada tahun ajaran kali ini menghasilkan dua menu yang disebut dengan menu A dan menu B. Menu A menjadi favorit siswa kelas 11 dengan jumlah 12 siswa dari total 22 siswa. Dua menu itu sebetulnya mirip dengan IPA dan IPS. Meski demikian, yang membedakan adalah proses pemilihannya. Sejak kelas 10, para siswa betul-betul didampingi oleh sekolah untuk menentukan minatnya, diantaranya melalui konseling. Terus kemudian kita melakukan wawancara secara mendalam dari anak itu penyarakan jejak, gimana sih bidang studi-bidang studi ini yang nanti mendukung keperluan tinggi. Sampaiannya, keputusannya didukung nggak sama orang tua? Nah itu penting, karena orang tua itu kan turut serta nanti. Dengan ditiadakannya jurusan di SMA, para siswa menanggapi penerapan kurikulum merdeka ini dengan positif. Lebih fokus ke satu bidang yang dimana, bakal lebih mudah lagi buat kita tuh ke depan, kalau ke dunia perkuliahan itu nggak terlalu kaget, karena kita tuh sudah mendalami salah satu pelajaran yang berkesinambungan dengan menu kita. Jadi, kalau misalnya dari pendapat saya, lebih cukup simpel dan sistematis. Kalau menurut aku sih lebih enak, kenapa? Soalnya langsung kan, jadi nggak usah belajar mata pelajaran yang kurang, harus didalemin aja, langsung ke biologi, langsung ke kimia. Kalau menurut saya sih bagus ya, soalnya kan si murd-nya juga bisa pikir, nanti kalau misalnya mau ambil jurusan mana, jadi bisa disesuaikan dengan yang mau dia tujuannya gitu. Jadi nggak usah dia belajar semuanya. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Cecap Darmawan, mendukung penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa di SMA. Menurutnya, hal itu terlalu mengkotak-kotakan dan kurang menitik beratkan pada minat anak. Meski demikian, sekolah dan pemerintah perlu terus melakukan inovasi dalam menentukan mata pelajaran bagi para siswa agar tujuan kurikulum merdeka untuk mengembangkan minat dan bakat anak di rencana studi lanjutan atau karirnya dapat terwujud. Jadi saya kira itu setuju, tapi pemerintah justru harusnya sekarang bagaimana penguatan ya materi-materi pembelajaran itu lewat mata-mata pelajaran itu yang terintegrasi, sehingga tidak terlalu banyak mata pelajaran itu di persekolahan.